Erin kok mau nangis? Sayang ya sama ibu ya? Sayang ibunya baik ya? Erin sudah berbohong tapi tidak marah? Ibunya sayang? Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Perbuatan apa yang pernah membuat ibu kamu marah? Ketika disuruh tidak mau Kadang lupa Lupa sholat Disuruh gak boleh beli es tapi beli Disuruh ngapain tapi gak dilakuin Membuat adik nangis Lalu perbuatan baik apa yang pernah kamu berikan kepada ibu? Ketika ibu kesusahan membantu Wow Membantu Membantu ibu Menyuci piring Menyapu Kalau disuruh Kadang Dilakuin Tapi kadang gak kadang dilakuin Sayang gak sih sama ibu? Sayang 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 lah Sayang Jika sekarang ibu ada di depanmu Apa yang ingin kamu ucapkan kepada ibu? Assalamualaikum Ibu Minta maaf Kalau aku salah Terima kasih ibu Karena sudah aku merawat Aku Dari kecil sampai besar Aku mau minta maaf Kalau aku ada salah Aku sayang sekali sama ibu 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 Arin Sama ibu Minta uang Minta uang Minta uang buat apa? Buat jajan Buk Arin doakan agar ibu masuk surga Karena? Karena ibu sudah membesarkan Arin Dari? Dari kecil Oh iya sampai besar Besar sekali Erin kok mau nangis Sayang ya sama ibu ya Sayang ibunya baik ya Erin sudah berbohong tapi tidak marah Ibunya sayang Oh bunda Ada dan Tiada dirimu Kan selalu Ada di dalam Hatiku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dalam Islam Ibu mendapatkan tempat pada Posisi yang sangat mulia Sehingga anak Diwajibkan hormat kepadanya Allah berfirman Dan kami perintahkan Kepada manusia berbuat Baik kepada dua orang Ibu bapaknya Ibunya telah mengandungnya Dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah Dan menyapihnya Dalam dua tahun Bersyukurlah kepadaku Dan kepada dua orang Ibu bapakmu Hanya Kepadakulah kembalimu Quran Surat Lukman Ayat 14 Diriwayatkan juga Dalam sebuah hadis Ada seorang pria Pernah mendatangi Rasulullah S.A.W. Lalu berkata Wahai Rasulullah Siapa yang paling berhak Aku perlakukan dengan baik Nabi menjawab Ibumu Lalu siapa lagi Nabi menjawab Ibumu Lalu siapa lagi Nabi menjawab Ibumu Lalu siapa lagi Nabi menjawab Ayahmu Lalu yang lebih dekat Setelahnya dan setelahnya Hadis Riwayat Al-Bukhari Nah dari hadis tadi Karena mulianya seorang ibu Rasulullah sampai menyebutnya Tiga kali Doa ibu kepada anaknya Tidak akan pernah putus Sehingga sudah seharusnya Seorang anak berbakti Kepada ibu dan ayahnya Kemudian Bagaimana sikap kita Iya Kita harus berbakti Kepada kedua orang tua Atau pirul walidein Khususnya kepada ibu Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh